Intro Sahabat petani, berikut teknis budidaya bawang merah agar hasil melimpah Pertama, pemilihan benih yang berkualitas yang dipanen tua antara 80 hari sampai 100 hari dan benih yang baik setingkanya telah disimpan selama 2 atau 3 bulan Yang kedua, pengolahan tanah setelah dibajak kemudian buat gulutan kurang lebih dalamnya 50 cm lembar kurang lebih 100 cm dan jarak antara gulutan kurang lebih 50 cm Setelah itu, bidangan tadi ditaburi pupuk kandang yang dibutuhkan 10-20 ton per hektare dan taburi juga dengan dolomit sebanyak kurang lebih 10 ton per hektare Tergantung pH tanah, lalu semprotkan dengan Yosin Plus dengan dosis 2 tutup per tanki Dan terakhir, bindingan boleh ditutup dengan merusa plastik atau terserah Anda bila jika tidak menginginkannya Untuk jarak tanam bawang merah di musim kemarau 15 x 15 cm dan saat musim hujan 20 x 20 cm Sebelum ditanam, bibit bawang merah sebaiknya direndam selama 15-30 menit Dengan menggunakan pupuk organik cair Yosin Plus atau sejenisnya Untuk apa? Yaitu untuk menghilangkan penyakit tular benih seperti jamur dan bakteri, petogen pada umbi serta untuk mempercepat pertumbuhan Biasanya umbi bawang merah akan tumbuh normal 7-10 hari Dan pemupukan, setelah umur 7 hari, semprot dengan pupuk cair Yosin untuk pupuk boleh selera ya Karena disini kami menggunakan pupuk Yosin Plus Yaitu dengan takaran dosis 2 tutup per tanki dan ulangi 1 minggu sekali penyemprotan Sebaiknya untuk menyemprotnya yaitu di pagi hari sebelum jam 9 pagi atau sore setelah jam 16 waktu Indonesia Barat Untuk penyiangan dan pengairan, lakukanlah pengairan sesuai kondisi tanah Serta lakukan penyiangan gulmah Bawang merah dapat dipanen pada umur 55 hari sampai 90 hari setelah tanam Dan tergantung varietas yang ditanam Demikian Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!